Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Istri sakit tenat, suami lari kawin lain Alor setar, ramai istri hidup sensara apabila ditinggalkan suami yang enggan Lagi sehidup semati bersama selepas mereka menderita penyakit kronik seperti kanser Sehingga terlantar di atas katil Ada istri dibiarkan dalam keadaan terkontang kanting dengan anak-anak yang masih kecil di rumah Malah ada juga suami yang menghantar pasangan ke rumah ibu sebelum digantung Tidak bertali Lebih menyedihkan apabila terdapat pesakit kanser Yang tidak bekerja mendakwa terputus berkukalan makanan Selepas suami tidak memberikan nafkah Pengurusi kanser Malaysia Zuaini Kamal Salam sejahtera Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe Like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Kali ini satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya petik daripada Roti Kaya Gementar nak kawing Wati akui suib kelakar Dan penuh kejutan Tunang kepada pelawak suib Yaitu Wati Mengakui gementar Menentikan hari bahagia mereka Tidak lama lagi pada 23 Jun depan Memetik astro gempa Muncul pertama kali bersama suib Dalam program meletup semalam Wati dilihat gementar ketika ditemu buat Buat masa sekarang ini saya rasa semua benda buat saya gementar Tapi dalam masa yang sama ada sedikit terujah katanya Dalam pada itu Wati turut berkongsikan tunangnya Itu seorang yang kelakar dan romantis Sekaligus membuatkan hatinya terpaut Suibni merupakan seorang yang sangat kelakar Dan juga penuh kejutan Dia juga adalah seorang lelaki yang sweet katanya Sementara itu suib berkongsikan persiapan majlis Pernikahannya sudah hampir 50% siap Serta berharap agar segalanya dipermudahkan Dalam masa sama gementar untuk kembali mendirikan rumah tangga Ada juga sedikit rasa terujah Tetapi kadang-kadang saya takut rasa terujah Saya disalahpaham orang lain Mudah-mudahan harap semuanya baik-baik Dan dalam keadaan sederhana sahaja Semoga benda yang kita rancang berjalan dengan lancar Itu sahaja yang kami harapkan katanya Salam sejahtera Dengar oleh netizen Berita ini saya pergi daripada Malaysia Deadline Netizen risau tengok pakaian artis Malaysia Hadir majlis Kita betul-betul dah akhir zaman ini Baru-baru ini berlangsungnya sebuah event Yang didatangi ramai Selebriti telah menarik perhatian netizen Apabila cara pemakaian mereka tidak melambangkan seperti umat Islam Kerana terlampau payung Menurut satu video di TikTok Menunjukkan kelebat Amelia Mimi Lana Ika Farhana Dan Azira Yang hadir di majlis Dan kebanyakan netizen Menganggap pemakaian mereka agak keterlaluan Menjengah di ruangan komen Rata-rata netizen Tergemam Melihat fesyen yang dipaparkan oleh Selebriti-selebriti wanita Tersebut Dan menganggap mereka hanya Islam Dalam kad pengenalan Kad pengenalan sahaja Tetapi sama sekali tidak hidup seperti orang beragama Islam Dalam pada masa yang sama Ada juga berseluruh Perangkali cuaca di Malaysia kini panas Dan disebabkan itu mereka semua memakai baju tidak cukup kain Salam sejahtera Kali ini satu berita baik dan mengejutkan dan panas saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya putih daripada Astro Awani Selepas Suib dan Wati Sah begelar tunang Ini pula berlaku kepada mereka berdua Membuatkan Suib pula Mendedahkan sesuatu yang sangat panas didengar untuk netizen Suib harap netizen berhenti Bandingkan arwah Siti Sarah dengan tunang Pelawak dan penyampai radio Suib memberitahu Alia Rahama Istrinya yaitu penyanyi Siti Sarah Rai Zuddin sentiasa berada di tempat paling istimewa dalam hidupnya Pelawak berusia 39 tahun itu turut berharap Netizen di laman sosial untuk berhenti Membuat perbandingan Arwah Antara arwah istrinya Dengan tunangnya kini Yaitu Wati Hanafi Sarah ada di tempat paling istimewa dalam hidup saya Wati pun Tahu perkara itu Jadi perbandingan itu tidak sepatutnya Sebab kita kena terima Realitinya Dan tidak adil juga untuk dia Dalam kurungan Wati Pada saya Apa salah dia? Dia nak ada dengan saya Untuk anak-anak Untuk keluarga Perbandingan itu menyakitkan orang juga Katanya kepada gempa Suib ditemui di majlis rumah terbuka syarikat Pengurusannya yaitu Indigital Yang berlangsung di bandar pada malam selasa Mengulas Mengenak Kecaman netizen terhadapnya Suib berkata Segala keputusan yang dibuat adalah untuk Anak-anaknya Kalau orang nak kecam saya Kena berbalik kepada niat Untuk berkata